Ikhlaskan rumah 32 miliar rupiah jadi gudang, Musdalifah pernah raup 1 miliar rupiah dari jualan tiso. Masih ingat Musdalifah? Dia dulu pernah jadi istri pedang Dut King Nasar. Kini, Musdalifah yang dikenal punya rumah mewah itu sudah menikah dengan Fadil Islami. Saat menikah dengan Fadil Islami, Musdalifah dikabarkan mau menjual rumah mewahnya seharga 32 miliar rupiah. Namun, sampai kini rumah mewah bergaya klasik itu tak jadi dijual. Bahkan kini, rumah mewah itu diikhlaskan menjadi gudang untuk sejumlah barang datangan Musdalifah. Lewat laman TikTok pribadinya, Musdalifah terlihat rutin mempromosikan makanan ringan hingga barang kebutuhan rumah tangga lain. Rumah yang ditaksir memiliki harga 32 miliar rupiah itu kini dijadikan sebagai gudang makanan. Teras rumah hingga halaman dipenuhi ratusan kardus dagangan Musdalifah. Musdalifah sudah lama dikenal sebagai sosok pengusaha tajir. Mengingat, gurita bisnisnya mulai dari catering makanan, jualan besi hingga kini gerosi rumah tangga dengan mudah dilakukan pesohor asal Banten itu. Sebelum memutuskan jualan tisu hingga makanan ringan, Musdalifah bahkan sempat membuka restoran di halaman rumah mewah bak istana itu. Namun, restoran itu telah tutup, kini jadi juragan snek dan lainnya. Kecewa TikTok shop ditutup, Musdalifah ternyata pernah dapat omset 1 miliar rupiah dari jualan tisu. Istri Fadil Islami itu memang pernah viral, lantram berdagang barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti tisu dan sabun cuci secara online. Musdalifah bahkan sempat dikira bangkrut lantram berjualan barang-barang burah tersebut. Namun siapa sangka, omset yang dihasilkan Musdalifah ternyata fantastis. Musdalifah menjual barang-barang itu melalui fitur TikTok shop. Musdalifah menjual barang-barang-barang-barang-barang.